Selamat malam, kami mengucapkan salam bagi kita semua secara khusus bagi saudara-saudara yang sedang beribadah melalui family altar. Selamat berbahagia, doa kami di bulan yang ke-6 ini, kiranya Bapak Ibu semua boleh menikmati kasih dan berkat Tuhan yang luar biasa. Doa kami biarlah tiap-tiap hari Bapak Ibu mengalami mujicat, mujicat dalam keuangan, mujicat dalam kesehatan, mujicat dalam hubungan-hubungan. Kiranya sepanjang bulan 6 ini, kasih Tuhan terus mengikat, kasih Tuhan memenuhi Bapak Ibu semua, sehingga bulan yang ke-6 ini menjadi bulan yang spesial bagi kita. Mari kita naikkan pujian, kita memuji Tuhan dan kita menyembah Tuhan bersama-sama. Biarlah lewat pujian ini, hati kita, hidup kita makin dekat kepada Tuhan. Lebih dari segalanya, ku ingin kau Tuhan, mas perak dan permata, tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikanku hamba setia kepadamu. Nyanyikan bersama-sama. Lebih dari segalanya, ku ingin kau Tuhan, mas perak dan permata, tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikanku hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya, ku ingin kau Tuhan, mas perak dan permata, tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikanku hamba setia kepadamu. Jadikanku hamba setia kepadamu. Bersama-sama katakan, bersama-sama katakan, jadikanku hamba, berkenan kepadamu. Haleluya. Kami menyembahmu Tuhan, kami memuji-Mu untuk selamanya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami boleh masuk. Di bulan yang ke-6 di tahun ini, semua karena anugerah-Mu, kasih-Mu, pemeliharaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami boleh melalui semua proses dalam perjalanan kehidupan karena pertolongan. Kami berdoa berkati firman-Mu Tuhan, supaya setiap kami dikuatkan, dihiburkan, disembuhkan, diberkati ya Tuhan. Sampaikan isi hatimu, buat kami mengerti kebenaran-Mu. Dalam nama Yesus, kami setelah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Bersama-sama kita katakan, amin. Selamat malam. Salam. Di bulan ini, para pemimpin kita memberi tema, integritas keluarga Kristen. Sudah-sudah, kalau kita berbicara tentang keluarga, tentu setiap kita rindu, keluarga kita bahagia, keluarga kita diberkati, anak cucu kita juga diberkati oleh Tuhan. Itulah sebabnya pemimpin kita berdoa, supaya kita memulai di bulan ini dengan integritas keluarga Kristen. Saya akan membacakan beberapa ayat untuk kita semua, supaya melalui pembacaan ini kita mengerti bagaimana menjadi keluarga Kristen yang berintegritas. Masmur 112, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga berkata, Berbagilah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan berkasa di bumi, Angkatan orang benar akan diberkati, Harta dan kekayaan akan ada dalam rumahnya, Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Menjadi keluarga yang berintegritas harus memulai dengan bagian ini. Yang pertama adalah keluarga harus membangun takut akan Tuhan, Membangun cinta akan Tuhan. Ada orang takut kepada Tuhan, Karena mereka berpikir bahwa Tuhan itu selalu menjatuhkan hukuman, Selalu menjatuhkan hukuman berat, Bahkan Tuhan mengeksekusi sehingga orang menjadi takut. Tapi sebetulnya berbicara takut akan Tuhan, Tidak hanya berbicara satu sisi dari Tuhan yang baik. Kita harus belajar bahwa Tuhan itu juga bukan hanya dilihat dari aspek Dimana Tuhan harus menjatuhkan hukum kepada mereka yang melanggar aturan-aturan yang sudah ditentukan. Tapi Tuhan juga harus dilihat sebagai Tuhan sosok yang harus dihormati, dikagumi. Jadi takut akan Tuhan itu karena kita menghormati dia lebih dari yang lain. Menghargai dia lebih dari yang lain. Inilah fundasi yang sangat baik, yang harus dibangun sebagai keluarga Kristen. Suami harus takut akan Tuhan, Istri harus takut akan Tuhan, Anak-anak harus takut akan Tuhan. Bila ini menjadi satu kesepakatan dan menjadi komitmen bagi keluarga, Maka Tuhan berjanji kepada mereka, Berbahagialah. Dalam bahasa Inggris dikatakan, Diberkati lah. Orang yang takut akan Tuhan. Tentu tiap-tiap kita rindu sekali diberkati. Rindu sekali mendapatkan yang terbaik dari hidup kita. Tetapi bangunlah fundasi keluarga saudara dengan takut akan Tuhan. Maka hal-hal yang dijanjikan Tuhan itu akan datang. Hari ini, saat ini, tahun ini, kita sedang menghadapi masa sulit. Sulit dalam berbagai bidang. Tetapi ingat, Tuhan tidak pernah kesulitan untuk menolong. Tuhan tidak pernah kesulitan untuk memberkati. Tuhan tidak pernah kesulitan untuk memuliakan. Tuhan tidak pernah kesulitan dalam segala hal. Karena bagi Allah kita tidak ada yang mustahil. Itu sebabnya keluarga family artar di rayon ini. Bila kita membangun keluarga kita yang kuat. Supaya kebahagiaan, blessing, atau berkat yang dijanjikan Tuhan itu turun atas keluarga kita. Selanjutnya, keluarga-keluarga yang sudah membangun fundasi sebagai takut akan Tuhan. Kita juga mesti senang melakukan perintahnya. Suka melakukan, berbahagia melakukan. Ada orang-orang berkata, peraturan itu harus dilanggar. Tetapi Alkitab tidak mengajar kita demikian. Alkitab itu mengajar kita. Kalau engkau suka melakukan perintah Tuhan, engkau akan bahagia. Jadi peraturan di dalam Tuhan, aturan-aturan mengikut Tuhan itu ada. Bukan untuk dilanggar, tetapi supaya kita berbahagia. Sekali lagi, anak-anak rindu kebahagiaan, orang tua rindu bahagia, kakek nenek rindu bahagia, semua orang rindu bahagia. Tetapi, tidak hanya membangun fundasi takut akan Tuhan. Tapi ada tahapan-tahapan selanjutnya, di mana kita harus melakukan perintah. Apa yang diperintahkan Tuhan. Misalnya, hai istri, tunduklah kepada suami. Jangan tanduk. Hai suami, kasihlah istrimu. Anak-anak, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini merupakan bagian yang sangat penting dalam keluarga yang harus dipelihara, yang harus dijaga. Sehingga integriti itu terpelihara dari abad ke abad, dari satu ayah kepada keturunan-keturunan selanjutnya. Tuhan berjanji, kalau kita melakukan kebenaran, perintah-perintah Tuhan. Kalau kita telah membangun keluarga yang kokoh takut akan Tuhan. Tuhan berkata, anak cucunya akan berkasa di bumi. Sekarang banyak orang mengeluh dengan sistem pembelajaran dari rumah. Orang berkata, ini sangat sulit. Tapi saya berkata, ini adalah kesempatan yang baik. Di mana orang tua bisa memonitor anak mereka. Melihat anak-anak mereka. Belajar memberi masukan-masukan kepada anak-anak mereka. Tapi bukan menekan anak-anak. Tapi menolong mereka. Supaya anak-anak itu bisa sampai terhadap pencapaian yang dijanjikan Tuhan. Janji Tuhan bagi anak-anak kita. Mereka akan menjadi orang yang berkasa. Dari mana? Itu dimulai. Dari rumah-rumah. Di mana orang tua mereka takut akan Tuhan. Dan mereka akan ajar anak-anak mereka. Akan kita ajar anak-anak kita. Supaya anak-anak kita belajar sungguh-sungguh. Karena mereka mencintai Tuhan. Karena mereka menghormati Tuhan. Nilai mereka, semangat mereka. Itu semua dipersembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Apa janji Tuhan? Kepada anak cucu orang yang takut akan Tuhan. Angkatan orang benar akan diberkati. Diberkati di sekolah. Diberkati dalam pekerjaan. Diberkati dalam segala hal. Diberkati dalam aspek-aspek rohani. Inilah janji Tuhan. Bagi keluarga yang berintegritas. Selanjutnya, harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Inilah orang-orang yang berintegritas. Mereka punya persediaan. Mereka punya stok. Untuk apa? Untuk di-share. Untuk dibagi. Untuk menjadi kepedulian terhadap mereka yang memerlukannya. Jadi kalau sudah punya stok. Punya persediaan. Belajarlah untuk menabur benih. Membawa korban-korban. Yang dianjurkan sesuai dengan perintah Tuhan. Supaya benih yang ditabur itu bertumbuh. Maka sudah akan lihat. Benih bertumbuh. Keturunan secara akan menuai di hari-hari selanjutnya. Tuhan juga berjanji. Kebajikan tetap. Untuk selama-lamanya. Bukan hanya berkat secara jasmenia. Tapi kemampuan-kemampuan spiritual. Hal-hal yang rohani. Kemampuan rohani. Itu ada dalam rumah orang yang takut akan Tuhan. Integritas itu perlu. Zaman ini. Abad ini. Orang selalu berkata. Buat apa jadi orang baik. Buat apa menjadi takut akan Tuhan. Toh semua sama. Saya mau sampaikan. Tuhan akan membedakan. Orang-orang yang takut Tuhan. Orang-orang yang melakukan perintah Tuhan. Orang-orang yang bergerak di area-nya Tuhan. Mereka akan dilindungi. Akan dipelihara oleh Tuhan. Saya akan menyampaikan sebuah kesaksian. Ketiga anak saya mau masuk Institut Teknologi Indonesia di Tangerang. Lalu harus membayar uang 22 juta. Untuk pembayaran beberapa item di sekolah itu. Lalu saya tanya istri saya. Bagaimana caranya? Karena saya tidak punya uang sejumlah itu. Tapi anak saya harus tadi. Anak saya harus sekolah. Anak saya tidak boleh tidak sekolah. Karena dia harus mencapai apa yang dijanjikan Tuhan. Maka kami masukkan. Dia Institut Teknologi Indonesia di Tangerang. Ada kemudahan dari sekolah. Dan saya tanya istri saya. Berapa lama? Sampai Februari bisa dicicil. Tapi bulan Januari. Saya sudah tanya istri saya. Apakah sudah lunas? Istri saya berkata. Sudah lunas. Sekolah memberi time. Waktu. Batas waktu. Februari. Tapi Januari. Tuhan telah menyelesaikan. Sudah-sudah. Dari mana itu? Tuhan itu memberkati. Anak-anak. Atau keturunan orang benar. Itulah sebabnya. Di bulan yang ke-6 itu. Kita berdoa semua. Supaya kita menikmati Tuhan. Supaya kita sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Lebih dari yang lain. Jangan hidup dalam kekhawatiran. Jangan hidup dalam keraguan. Percayalah kepada Tuhan. Dia pasti menepati segala janjinya. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Yang sedang beribadah di family altar. Mari ambil waktu saling mendoakan. Doakan istri sudara. Kalau sudara ada bersama istri. Doakan anak-anak sudara. Taruhkan kepada mereka. Kasih. Bagi kepada mereka. Sharing kepada mereka. Tentang cinta. Dan takut akan Tuhan. Mari kita buka tangan bersama-sama. Lebih dari segalanya. Ku ingin kau Tuhan. Mas perang dan permata. Tidak ada artinya. Ku ingin lebih dekat. Bersekutu denganmu. Jadikanku hamba. Setia kepadamu. Jadikanku hamba. Setia kepadamu. Jadikanku hamba. Jadikanku hamba. Setia kepadamu. Haleluya. Haleluya. Kami sembah kau Tuhan. Kami memuji-Mu untuk selamanya. Haleluya. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Haleluya. 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 Terima kasih ya Tuhan. Malam ini kami berdoa kepadamu ya Tuhan. Curahkan Tuhan. Roh takut akan Tuhan. Kepada semua kami. Kepada semua umatmu. Kepada semua anggota family altar. Biarlah Tuhan kami semua membangun. Keluarga yang kokoh. Yang berintegritas. Yang hormat kepada Tuhan. Suka kepada perintah-perintah Tuhan. Supaya keluarga kami bahagia. Supaya keluarga kami diberkati. Supaya anak cucu kami. Perkasa di bumi ya Tuhan. Supaya. Persediaan di rumah kami. Tidak kekurangan ya Tuhan. Tidak kekurangan yang baik. Tidak kekurangan yang terbaik ya Tuhan. Tapi kami punya. Persediaan untuk dipaki. Kepada mereka yang membutuhkannya. Matraikan firmanmu Tuhan. Berkati semua pengurus FA. Berkati semua anggota-anggota FA. Berkati juga Tuhan. Pemimpin rohani kami. Bapak gembala kami di rayon ini. Pembina rohani kami ya Tuhan. Juga Indonesia. Sumatera Utara Tuhan. Tuhan pulihkan. Tuhan sembuhkan. Tuhan buat ekonomi sehat. Bangsa kami sehat. Negeri kami sehat. Terima kasih Tuhan. Berkati kota kudusmu Yerusalem. Biarlah kemuliaanmu Tuhan. Meliputi. Israel. Yerusalem. Kota kudusmu ya Tuhan. Ini doa kami. Pujian hormat bagimu. Mari kita buka kedua tangan kita. Pulang dan terimalah berkat besar anugerah dari Allah Bapak. Kasih saya yang berlimpah-limpah dari Yesus Kristus. Persekutuan bersama roh kudus. Tinggal menyertai. Menguatkan. Menghibur. Menjadikan secara pemenang. Bahkan lebih dari pemenang. Mulai hari ini. Besok bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bersama-sama kita katakan. Amen. Selamat malam. Salam. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Terima kasih.